Masalah khuruj, visabilillah. Alhamdulillah dulu saya pertama khuruj itu kelas 2 SMA. Di mana? Di Aceh? Di Aceh. Yang mengajak saya itu Ustadz Zulkarnain. Beliau sekarang ada di markas. Dulu karena beliau kori juga, akhirnya karena sesama-sama ikut Musabakoh. Beliau ikut Musabakoh niatnya bukan mau ikut Musabakoh, mau mendakwahi para kurro, termasuk selalu begitu. Akhirnya dalam sebuah perjalanan Musabakoh, beliau mengetah skill saya untuk khuruj. Pas kita udah ikut Musabakoh, bukannya kita sibuk Musabakoh, malah sibuk jauhlah. Alhamdulillah. Jadi kelas 2 SMA saya udah kenal tablih, udah kenal teman-teman karkun. Sampai di Mesir saya masih khuruj 40 hari di Mesir. Dengan teman-teman mahasiswa al-Azhar. Di sana juga ada kelompok karkun dari mahasiswa al-Azhar, lintas negara. Waktu itu Amerika dari Madagaskar, Afrika, kita khuruj, tapi masih khuruj dalam negeri saja di Mesir. Nah intinya udah banyak pembahasan-pembahasan tentang dakwah khuruj ini. Sehingga kalau misalnya masih ada yang memperdebatkan, saya pikir ya tadi mungkin mereka belum kenal, dan mungkin mereka terlalu tak asup dengan pemahamannya. Kalau kita merujuk kepada sejarah para sahabat dulu, semua mereka itu sebagian besarnya wafatnya justru di luar kota Madinah. Bukan di dalam kota Madinah. Padahal kita tahu keutamaan dari kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, kemudian beribadah di dalam Rautah, di kota Madinah mereka bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi nyatanya sebagian sahabat, sebagian besar sahabat itu wafatnya di seluruh dunia. Dan bahkan di zaman Nabi pun, Nabi mengutus sebagian dari mereka untuk berdakwah keluar dari satu kota. Salah satunya adalah yang pertama sekali diutus oleh Nabi itu, Ja'far bin Abi Talib, yang diutus ke Habasyah. Nah ini adalah khuruj pertama yang dilakukan para sahabat, yang amirnya adalah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian khuruj yang kedua ke Madinah, di mana Nabi mengutus Musa bin Umair. Lalu dari khurujnya Musa bin Umair itu, kemudian Musa bin Umair mengajak orang-orang Madinah untuk bertemu dengan Nabi, terjadilah Bay'a Haqobah satu. Lalu berdakwah lagi, terjadi Bay'a Haqobah dua. Lalu dari situ lahirlah program hijrah Nabi ke kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi mengutus para sahabat ke penjuru bumi. Ada yang diutus ke Yaman. Pertama yang diutus ke Yaman itu adalah Ali bin Abi Talib dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian diutus lagi Mu'az bin Jabal. Kemudian diutus juga yang khuruj dari sejak di Mekah juga, waktu itu ada Abu Zar al-Hifari. Abu Zar diutus kepada dua suku, suku Hifar dan suku Aslam. Kemudian nanti diwariskan lagi tradisi ini, semangat ini oleh sahabat setelah Nabi wafat. Salah satu yang buat saya luar biasa itu adalah khurujnya Uqbah bin Nafi. Beliau khuruj bukan tiga hari, empat puluh hari atau satu tahun. Beliau khuruj selama tiga puluh tahun. Uqbah bin Nafi. Sahabat Nabi yang menyebarkan Islam ke Afrika Utara. Jadi kalau sekarang kita melihat Maroko itu sudah Islam, kemudian juga Tunisia itu sudah Islam, bahkan sampai ke Mesir awalnya, karena dia awalnya ikut dengan Amr bin As, sampai ke Afrika seperti bagian utara itu, Afrika orang-orang kulit hitam, bukan orang Arab, itu semuanya dulu dakwahnya Uqbah bin Nafi. Satu benteng demi satu benteng orang barbar. Jadi kalau kita mendengar cerita dulu ada Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad itu adalah tokoh kesatria Islam dari suku barbar. Dan tahukah kita ternyata suku barbar itu masuk Islamnya di tangan Uqbah bin Nafi. Dari orang barbar itu muncullah pahlawan-pahlawan besar dalam Islam. Baru Uqbah bin Nafi itu berhenti dari perjalanannya itu karena mentok dengan laut. Ketika dia naik kuda, kemudian air laut sudah setengah pinggangnya, baru dia sadar bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian Uqbah bin Nafi mengatakan, Ya Allah saksikanlah, saya sudah menempuh perjalanan sejauh yang saya mampu, tidak ada yang menghalangi saya kecuali lautan. Akhirnya Uqbah bin Nafi berhenti sampai di perbatasan antara Maroko dengan Spanyol. Seandainya Allah memberikan kesempatan, mungkin Uqbah bin Nafi akan menjadi orang pertama yang membawa Islam kepada Andalusia. Tetapi padarullah itu dilakukan oleh Abdurrahman al-Dakhil di masa Umayya. Artinya batasnya adalah lautan. Lalu Uqbah bin Nafi wafat juga di Afrika Utara, walaupun kemudian jasadnya dibawa ke tempat yang beliau pesankan. Intinya adalah da'wah khuruj adalah sunnah Nabi dan tradisi para sahabat radiyallahu anhum ajmain. Ada pun penentuan tiga hari, empat puluh hari, satu tahun, empat bulan, satu tahun, dan seterusnya. Itu ada ijtihad ulama da'wah untuk membuat program bagi setiap kadar dalam menjalankan program mereka. Karena ada yang mengambil dalil pada masa Umar ibn Khattab ketika mengutus pasukannya, dibatasi hanya empat bulan maksimal. Setelah empat bulan dia harus pulang karena itu ada hak istri yang harus dia kenaikan. Jadi saya pikir ini adalah ijtihad ulama da'wah yang harus kita hargai. Lagi pula da'wah khuruj ini bukan hanya semata-mata berda'wah dengan menyampaikan fikir, tetapi juga para kadar-kader da'wah yang kita kenal dengan istilah ikhwah atau kerkun ini sambil belajar. Jadi ada itikaf di dalamnya, kemudian ada madrasah juga, walaupun mungkin madrasahnya bukan madrasah yang resmi, tetapi bisa disebut madrasah karena mereka belajar dalam kelompok, dan bisa disebut ini semacam maktab. Maktab itu adalah kelompok belajar. Kalau pada masa sahabat dulu, maka dari situ kita menyimpulkan bahwa khuruj adalah salah satu di antara ijtihad da'wah, yang masyuruh, yang ada dalilnya dari nabi dan para sahabat. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV